Pemain tengah timnas U23, Evan Dimas Darmono, yang kita kenal Piawai mendistribusikan si kulit bundar ke lini depan, harus ditarik keluar lantaran cedera pada kaki kirinya. Pemain yang kini tercatat memperkuat Barito Putra di pentas Liga 1 itu mendapatkan cedera di bagian dalam pada mata kaki kirinya setelah diinjak oleh pemain Vietnam bernomor punggung 5, Duan Van Hau. Padahal bola sudah tidak berada dalam penguasaan Evan Dimas. Meringis menahan rasa sakit, sontak terpancar dari wajah pemain yang pernah mengantarkan Indonesia tampil sebagai juara AFF U19 tahun 2013 itu. Setelah diparkir di bench, Evan Dimas yang berkontribusi 2 gol selama SEA Games 2019 Filipina itu pun digantikan oleh Syahrian Abimanyu. Dalam lanjutan pertandingan, tanpa Evan di ling tengah membuat keseimbangan Indonesia menurun. Pada prosesnya, Indonesia pun takluk oleh Vietnam dengan skor 0-3 di mana 2 gol diciptakan oleh Van Hau. Sementara Evan harus menggunakan kursi roda saat pengalungan medali perang. Bisa jadi, itu merupakan sebuah taktik dari Vietnam untuk meredam gedoran garuda muda dengan mematikan sang kreator serangan. Pelatih Indah Safri Paskal Laga mengatakan bahwa pergantian pemain yang bukan dikarenakan taktik itu merupakan sebuah masalah bagi tim. Menurutnya, dengan cedera Evan, saat Laga baru berjalan 19 menit tentu sangat berpengaruh terhadap progres. Pergantian yang bukan karena kebutuhan taktik tentu akan menjadi masalah bagi tim. Jadi, saya pikir dengan cedera Evan Dimas tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di bawah pertamatan. Kalau nggak salah, trending topic tuh. Perilaku pemain dari Vietnam yang kelihatan menginjak ya, Evan Dimas. Dan cukup parah, sekarang harus jalan dengan kursi roda. Dan tentu mamanya khawatir saya maklumi dan mungkin habis ini kita akan berkomunikasi dengan orang tua Evan. Paskal pengalungan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amalim memberikan suntikan motivasi kepada Evan Dimas untuk membangkitkan mentannya setelah diterpa cedera. Dirinya mengampiri Evan Dimas yang duduk kaku di atas kursi roda di ruang ganti pemain. Semoga lekas sembuh Evan Dimas, kami merindukan liukanmu saat mengolah si kulit bundar.